Intro Resmi dipecat dari Polri, Verdi Sambo akan dipindahkan ke rumah tahanan Mako Brimok, Kelapa 2, Depok Irjen Verdi Sambo telah resmi dipecat dari institusi Polri setelah banding atas putusan pemberhentian tidak hormat PTDH Ditolak Komisi Okada Etik Polri KKEP beberapa waktu lalu Usai dipecat, Mabes Polri pun berencana memindahkan Irjen Verdi Sambo dari tempat khusus ke rumah tahanan Mako Brimok Hal itu dibenarkan oleh Kadib Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo Pasalnya, status Verdi Sambo bukan lagi anggota Polri, maka dipindahkan Deddy menjelaskan bahwa saat ini Verdi Sambo sudah jadi warga sipil Maka kasus yang menjeratnya akan sama di mata hukum Dalam perkara ini, Verdi Sambo akan dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Sebelumnya, diberitakan bahwa Irjen Verdi Sambo telah mengajukan banding usai hasil sidang putusan pelanggaran etik pemberhentian tidak hormat dari institusi Polri pada tanggal 25 Agustus 2022 Kadib Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan bahwa selama 3 hari pasca sidang, Irjen Verdi Sambo membuat pernyataan tertulis untuk pengajuan banding Kemudian, pihak Mabes Polri memiliki waktu meneliti pengajuan banding Irjen Verdi Sambo selama 21 hari Menurut Eddy, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menunjuk komisi banding sidang etik Irjen Verdi Sambo Saat ini, komisi banding tengah menyiapkan administrasi fakta persidangan agar saat sidang berlangsung nanti sudah diputuskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!